Al-Fatihah 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 tentunya kita juga memiliki dasar dan pandangan bahwasanya disana ada kaedah yang mengatakan ala aslu fil kalami al haqiqah semuanya hukum asal pada suatu ucapan adalah hakikatnya bukan makna yang lainnya bukan majasnya dari sini bisa kita ambil sebagai dasar bahwasanya nama dari bapak nabi ibrahim adalah azar karena itulah yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan itu juga disebutkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dalam hadisnya karena itu kita ingin memalingkan makna selain dari bapak selain dari makna bapak nabi ibrahim kita palingkan dengan arti paman itu membutuhkan bukti membutuhkan dalil yang menguatkan jika tidak ada dalil yang menguatkan jika tidak ada bukti yang memalingkan dari makna bapak yang hakiki dari makna ayah ya kata ab adalah artinya ayah atau bapak maka kita tidak boleh memalingkan ke makna yang lain karena itu kau muslimin berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan kaitan tadi ya al aslu fil kalami al haqiqah maka disini kita pegang bahwasannya azar adalah nama dari bapak nabi ibrahim alaihi salam kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan nabi ibrahim ini adalah seorang nabi dan rasul yang diagungkan yang dimuliakan oleh empat golongan ya nabi ini nabi ibrahim alaihi salam ya diagungkan dibesarkan namanya ya oleh empat golongan siapa mereka yang pertama adalah kaum muslimin ya tentunya kita mengagungkan kaum muslimin tentunya kita mengagungkan nabi ibrahim alaihi salam karena betapa banyak ayat yang menyebutkan kita diminta untuk mengikuti dan meneladani nabi ibrahim alaihi salam yang kedua adalah kaum yahudi nama ibrahim juga disebutkan dalam kitab taurat begitu juga dengan nama ibrahim dibesarkan dalam kitab injil ini menunjukkan bahwasannya kaum nasrani juga mengagungkan nabi ibrahim kami bisa ingin Allah subhanahu wa ta'ala muliakan tidak cuma tiga golongan ini yang mana ya tiga golongan ini ya beragama yang mana agama turun dari langit ya asal agamanya diturunkan dari langit gak cuma tiga golongan ini tetapi disana ada golongan lain yang juga mengagungkan nabi ibrahim siapa mereka mereka adalah orang-orang musyrikin orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala terbukti tadkala nabi muhammad sallallahu wa sallam ketika fatuh makkah membaskan kota makkah dan masjid haram dari berhala-berhala tadkala beliau masuk ka'bah beliau dapati gambar nabi ibrahim dan ismail sedang mengundi anak panah ini menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin juga termasuk orang yang mengagungkan nabi ibrahim amirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mengenai kisah nabi ibrahim masih panjang insyaallah kita akan lewujudkan setelah cidai yang berikut ini kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas tentang pertumbuhan nabi ibrahim alaih salam dari kecil amirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan nabi ibrahim tumbuh di kota atau di negeri irak dan beliau tumbuh di lingkungan orang-orang penyembah berhala jadi tadkala beliau dilahirkan dibesarkan di kota irak disitulah terdapat banyak ya orang-orang yang menyembah berhala orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyembah berhala ini menurut pendapat sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwasannya nabi ibrahim memang benar tumbuh dan tinggal di lingkungan orang-orang yang telah mensekutukan Allah tetapi beliau tinggal ya di lingkungan orang-orang yang menyembah ya bulan menyembah matahari menyembah bintang-bintang dan sebagainya ini menurut pendapat sebagian ulama tetapi kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dalam Al-Quran telah jelas disebutkan bahwasannya Nabi Ibrahim ya memang tinggal di kota yang disitu penuh dengan aroma-aroma kesyirikan aroma-aroma ya penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ambil saya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dahulu babaknya Nabi Ibrahim adalah seorang Najjar seorang tukang kayu tukang pahat ya karena profesinya sebagai tukang kayu ya tukang pahat ya dia membuat ya patung-patung untuk dijual agar kiranya masyarakat di sekitar rumah Nabi Ibrahim membelinya untuk dijadikan sembahan inilah profesi dari bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang musyrik ya seorang yang berprofesi sebagai tukang kayu yang memahat ya batu ataupun kayu untuk dijadikan berhala yang disembah ya gak cuma sampai disitu bapak Nabi Ibrahim juga memerintahkan Nabi Ibrahim yang ketika itu masih kecil untuk menjual berhala-berhala yang dibuatnya di pasar-pasar maka ya Nabi Ibrahim dengan tabiatnya dengan nalurnia yang yang suci yang bersih dari kesyirikan ya meskipun beliau ya mematuhi perintah dari bapaknya tetapi beliau tatkala menjual patung tersebut mengelilingi pasar-pasar beliau menjualnya dengan mengucapkan kalimat yang justru membuat orang tidak mau membelinya beliau berkata man yashtari ma yadurru wala yanfa' siapa yang mau memberi siapa yang mau membeli sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat bahkan memberikan montohrat jadi dia keliling pasar kemudian sambil memikul dan membawa berhala yang dititipkan oleh bapaknya untuk dijual sambil mengatakan siapa yang membeli berhala ini yang mana mereka ini berhala-berhala ini tidak mampu memberikan manfaat bahkan hanya mampu memberikan mudohrat ya mudohrat ya karena orang yang menyembah berhala ujung-ujungnya akan dimasukkan Allah SWT dalam dalam nerakanya Allah SWT diazab di dalamnya inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim tatkala masih kecil tetapi memiliki fitrah yang bersih memandang bahwasannya sembahan yang tidak layak disembah seharusnya dijauhi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT kemudian kita akan berbicara mengenai fatlu Nabi Ibrahim a.s keutamaan dari Nabi Ibrahim a.s tapi ini yang Allah SWT muliakan setelah kita ketui bersama di antara ketamaan Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi Rasul-Rasul yang Allah SWT tetapkan sebagai Rasul yang memiliki ketukuhan yang luar biasa berdakwah ya dengan bersabar dengan kesabaran yang luar biasa teguh pendirian tidak goyang inilah diantara makna dari kata Ulul Azmi iaitu Rasul-Rasul yang memiliki ketukuhan dalam berdakwah di jalan Allah SWT mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah SWT dan Nabi Ibrahim diantara Nabi atau Rasul Ulul Azmi dan kita ketahui Rasul-Ulul Azmi ada lima yang pertama adalah Nuh kemudian Ibrahim kemudian Musa Isa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin rahmati Allah SWT diantara keutamaan dari Nabi Ibrahim yang lainnya adalah bahwasannya Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang Allah SWT beri tazkiah beri pujian berupa bahwasannya beliau adalah Nabi yang jujur dan nanti saya membenarkan wahyu dari Allah SWT jujur dalam berda'wah dan beliau adalah Nabi yang hakiki Allah SWT berfirman wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiquan Nabiya dan ya sebutkanlah di dalam kitab ini Al-Quran ya ceritakanlah ya dalam kitab ini Al-Quran tentang kisah Ibrahim innahu kana siddiquan Nabiya sesungguhnya dia adalah seorang Nabi sesungguhnya dia adalah seorang yang senantisa membenarkan senantisa berkata jujur lagi seorang Nabi kemudian ya yang lain pujian yang lain keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang lain adalah bahwasannya beliau memiliki Al-Qolbu As-Salim hati yang sehat hati yang selamat hati yang damai Allah Ta'ala berfirman idja'a rabbahu biqal bin salim hatkala Nabi Ibrahim datang kepada Rabnya dengan hati yang selamat dengan hati yang damai ini adalah diantara bentuk keutamaan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim juga memiliki keutamaan yang lain keutamaan tersebut adalah bahwasannya Nabi Ibrahim diangkat Allah subhanahu menjadi khalilullah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasih bagi Allah subhanahu wa ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita akan menceritakan tentang bagaimanakah awal dakwah Nabi Ibrahim tetapi kita akan tunda setelah cedai yang berikut ini Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanakah awal kisah Nabi Ibrahim berda'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mendakwahkan menyeru kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan sebenarnya kisah tersebut dimulai dari kisah dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya sendiri yakni azar karena dia adalah orang terdekat yang mana Nabi Ibrahim utamakan untuk didawahi terlebih dahulu ya bapaknya seorang pelaku kesyirikan seorang musyrik bahkan dia orang yang membuat patung untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Ibrahim berda'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dimulai dari keluarganya terlebih dahulu yakni bapaknya pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Allah ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya untuk kembali di jalan yang benar untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja Allah ta'ala berfirman dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab ini sesungguhnya dia seorang yang jujur yang senantiasa membenarkan lagi seorang Nabi inqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasmak wala yubesir wala yugni anka syai'ah tetkala dia Ibrahim mengatakan ya abati wahai bapakku panggilan lemah lembut panggilan menunjukkan kasih sayang dia kepada bapaknya ya abati ya menurut ya kamus Arab inilah panggilan kasih sayang ya ya abati wahai bapakku wahai ayahku panggilan menunjukkan rasa kasih sayang Ibrahim kepada bapaknya lima ta'budu ma la yasmak kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar wala yubesir juga tidak melihat wala yugni anka syai'ah dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun ya abati inni qadja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fatta bi'ni ahdika sirotan sawiya wahai bapakku wahai ayahku kembali dia berkata kepada ayahnya dengan perkataan yang lama lembut wahai ayahku ya abati inni qadja'ani minal ilmi sungai telah datang kepadaku suatu ilmu ya malam ya'tik yang tidak datang kepadamu yakni Nabi Ibrahim melabati wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala fatta bi'ni maka ikutilah aku wahai bapakku ahdika sirotan sawiya ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus kemudian beliau melanjutkan ya abati kembali beliau mengatakan dengan khitab yang lembut ya ucapan yang halus ya abati wahai bapakku la ta'abudi syaitan inna syaitan kanal li rahmani asiya sesungguhnya syaitan ya durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah syaitan mengajakmu membisikimu untuk menyembah patung itu dan dalam diri patung tersebut ada syaitan syaitan yang menyerumu untuk menyembahnya maka jangan ikuti dia jangan sembah syaitan karena semuanya syaitan durhaka kepada Allah yang maha pemurah kemudian beliau lanjutkan ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna li syaitani waliyya wahai ayahku wahai bapakku sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah fatakuna li syaitani waliyya maka kamu akan menjadi kawan bagi syaitan aku akan diadab di neraka bersama syaitan syaitan yang menyeru kepada kesatan inilah khitab ajakan yang lembut dari Nabi Ibrahim kepada bapaknya karena sayangnya Ibrahim kepada bapaknya beliau ingin menyelamatkan Nabi beliau ingin menyelamatkan bapaknya dari kesesatan supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghadapnya kelah di akhirat akutabi kau muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang lembut ini dengan ajakan yang penuh dengan rasa kasih sayang ini karena beliau mengajak senantiasa diiringi diawali dengan kata ya abadi wahai ayahku yang aku cinta yang aku sayangi akutabi kau muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa balasan dari ayahnya yang seorang musyrik ini ayahnya mengatakan kala arahibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah terkata bapaknya dengan rombongnya dengan menunjukkan sifat kerasnya mengatakan kala arahibun anta an alihati ya ibrahim ia mengatakan apakah kamu membenci tuhan tuhanku sesembahanku wahai ibrahim bayangkan kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala nabi ibrahim berkata kepada bapaknya dengan bahasa yang santun bahasa yang lembut ya abati wahai ayahku yang aku sayangi tetapi apa balasan dari bapaknya anta kamu kemudian juga menyebut namanya dia tidak menyebut dengan kata ya bunaya tetapi dia membalas perkataan nabi ibrahim dengan bahasa yang lebih kasar bahasa yang sangat kasar jika engkau tidak mengakhiri ya dakwahmu ini maka aku akan merajam wahjurni maliyah maka tinggalkan laku dalam waktu yang lama ya dia ya diancam akan dibunuh akan dirajam oleh bapaknya sendiri kemudian ya kalau tidak milih dibunuh kalau begitu pergi ya itu bahasa bapaknya kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah apa jawaban dari nabi ibrahim alaihissalam kepada bapaknya yang sangat keras ini dia dengan rasa kasih sayang kepada bapaknya dia mengatakan keselamatan semoga ada padamu ya bapakku aku akan meminta ampun untukmu kepada rabku sungai dia sangat baik kepadaku ini adalah ajaran al-quran yang terkala kita diajak bicara didebat oleh orang orang bodoh kita diminta untuk menjawabnya dengan perkataan yang lebih lambut dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah apabila mereka berjalan di atas muka bumi mereka berjalan dengan kerendahan hati dan apabila mereka didebat ya dibentak oleh orang-orang bodoh maka mereka mengucapkan ucapan yang mengandung keselamatan inilah ajaran Quran dan inilah ajaran para nabi kaum muslimin jendirah Allah s.w.t masih banjang ya kisah nabi Ibrahim tetapi karena waktu membatasi kita insyaallah kita akan lewujudkan di pertemuan yang akan datang kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati